Mendekati lebaran, para pedagang kue menjamur di bangko. Namun sayangnya, walaupun sudah hamin tiga lebaran, para pedagang masih mengeluh sepinya pembeli. Sudah menjadi tradisi saat lebaran datang, kue kering selalu menemani menu lebaran di Merangi. Hal ini setiap tahunnya dimanfaatkan oleh pedagang musiman dalam menjual kue kering, bahkan pedagang kue kering banyak tersebar di pusat keramaian salah satunya di pasar bawah bangko. Bahkan hampir di setiap sisi jalan di pasar bawah bangko terdapat para pedagang menjual kue kering, namun sepertinya untuk tahun ini pendapatan pedagang sedikit menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini bisa dilihat masih banyaknya kue kering yang belum melaku dijual, yang biasanya hamin sepuluh lebaran seharusnya dagang mereka sudah banyak yang terjual. Hal ini seperti yang disampaikan Ita, salah satu pedagang kue lebaran, yang merasakan pada tahun ini pembelinya cukup sepi. Dirinya mengatakan biasanya saat ini sudah banyak toples dan tempat-tempat kue yang sudah kosong. Riko Saputra, JTV, melaporkan.